Intro Shalom selamat pagi saudara yang terkasih Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life Saudara perenungan kita pagi hari ini Terambil dari kejadian pasal 11 Ayat 27 sampai 32 Judul perikopnya adalah keturunan Terah Demikian firman Tuhan Inilah riwayat keluarga Terah Terah mempunyai anak Abram, Nahor dan Haran Haran mempunyai anak Lot Ketika Terah ayahnya masih hidup Haran meninggal di negeri kelahirannya Di Urkasdim Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri Istri Abram ialah Sarai Dan istri Nahor ialah Milka Anak Haran Haran itu ayah Milka dan Yiska Sarai Mandul tidak mempunyai anak Terah membawa Abram Anaknya dan Lot Cucunya yaitu anak Haran Serta Sarai menantunya istri Abram Anaknya itu Ia berangkat bersama mereka dari Urkasdim Untuk pergi ke Tanah Kanaan Lalu mereka sampai ke Haran Dan menetap di sana Umur Terah 205 tahun Dan meninggal di Haran Saudara yang terkasih Perikop yang baru saja kita baca Ini menceritakan tentang keluarga Terah Yang berasal dari Ur negeri orang Kasdim Ia memiliki tiga putra Yaitu Abram, Nahor, dan Haran Abram itu menikah dengan Sarai Kemudian Nahor menikah dengan Milka Yang merupakan keponakannya Dan Haran memiliki anak Dan Haran memiliki anak yaitu Lot Nah Haran sendiri meninggal pada saat ayahnya Yaitu Terah itu masih hidup Allah kemudian memanggil Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya Yaitu Urkasdim bersama-sama dengan Terah ayahnya Sarai istrinya dan juga Lot keponakannya Perjalanan mereka berhenti sampai di suatu tempat Yang bernama Haran Atau disebut juga Karan Daerah ini terletak di pertengahan jalan Antara Urkasdim dan juga Kanaan Nah di tempat itulah mereka tinggal Sampai Terah meninggal di usia 205 tahun Saudara jika kita melihat latar belakang Abraham Maka dia lahir dari keluarga yang menyembah berhala Misalnya kita baca di kitab lain Yaitu kitab Yosua pasal 24 ayat 2 Nah tanah kelahirannya sendiri yaitu Urkasdim Dan juga Haran tempat mereka di perikop ini mereka singgah Itu memiliki julukan negeri penyembah berhala Karena dari sanalah pusat penyembahan Dewi Bulan Yang pada saat itu berkembang sangat pesat Nah namun uniknya adalah dari tanah penyembah berhala tersebut Allah justru secara khusus memanggil Abraham Dia dipanggil untuk keluar dari Urkasdim menuju ke tanah Kanaan Dan disana Allah akan memakai dia seumur hidupnya Untuk menjadi teladan iman bagi orang percaya Saudara yang terkasih sebagai orang percaya Kita juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda Mungkin sebagian dari kita berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Atau bahkan berasal dari latar belakang yang tidak baik Namun seperti Abraham Allah juga dapat memakai kehidupan kita Untuk menggenapi rencananya di dunia Oleh sebab itu saudara Mari kita meminta bimbingan dari roh kudus Untuk memahami dan juga taat melakukan panggilan kita Sebagai orang percaya Saudara mari kita mengambil waktu sejenak Untuk merenungkan firman Tuhan Yang baru saja kita dengar Saudara bagaimanakah latar belakang saudara Sebelum mengenal Tuhan dan juga menjadi orang percaya Bagaimanapun latar belakang saudara Sadarilah bahwa Allah dapat memakai hidup saudara Untuk menggenapi rencananya di dunia Mari kita berdoa meminta kekuatan dan juga bimbingan dari roh kudus Agar dapat melakukan kehendak Allah Dan menjadi berkat untuk orang lain Terima kasih telah menonton Demikian renungan kita hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan Penyertaan Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan jika pagi hari ini Kamu bisa kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik Tuhan kami bersyukur juga untuk kebenaran firmanmu Yang sudah kami renungkan bersama Dimana kami melihat bahwa Tuhan tidak melihat bagaimana latar belakang kami Tapi jika kami taat dan setia mengikuti panggilan Tuhan Maka engkau akan memakai hidup kami Tuhan Untuk menjadi berkat Tuhan kami berdoa menyerahkan Biarlah melalui setiap hal yang kami kerjakan hari ini Setiap tindakan kami hari ini Itu dapat menjadi berkat untuk orang lain Dan namamu dipermuliakan Terima kasih Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami Dalam tangan kuasamu Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Demikian renungan kita hari ini Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!